Heee Pedangdut muda Lesti Kejora dipastikan akan segera merilis album perdananya di tahun ini Hal ini merupakan kabar bahagia bagi para Lesti lovers, sebutan fans Lesti Karena, pasca kurang lebih 9 tahun berkarya, Lesti Kejora belum memiliki album Meski jumlah single yang dikeluarkan sudah sangat banyak dan booming di pasaran Dalam banyak kesempatan, istri dari Rizky Bilar itu mengaku, impian terbesar seorang penyanyi pasti memiliki album sendiri Namun, beberapa kali perilisan albumnya itu tertunda karena beberapa pertimbangan label-label yang menaunginya, yakni Trinity Optima Production Alasannya, zaman sekarang kebanyakan penyanyi sudah langsung merilis singlenya lewat Youtube Sehingga tak perlu beli album lagi Namun, Kamis tanggal 3 Agustus kemarin, salah satu pendiri label musik Trinity Optima Production Yonathan Nugroho memberi bocoran bahwa Lesti Kejora akan segera merilis album Dalam unggahan Instagram story-nya Pemilik akun Yonathan 1676 tersebut membagikan foto Lesti yang sedang berada di dalam studio rekaman Unggahan itu disertai caption, lancar-lancar ya proses albumnya DD Bunyi caption dibarengi dengan Mimention nama Instagram Lesti Kejora Tak berselang lama, unggahan itu direpost kembali oleh Lesti di Instagram pribadinya Diketahui, sejak memulai karirnya pada 2014 silam Lesti Kejora sudah mengeluarkan banyak single Ada pun single atau lagu Lesti Kejora selama dirinya bekarya di dunia pemusikan tanah air Antara lain sebagai berikut Di RCMU rilis tahun 2023 Insan biasa rilis tahun 2023 Sekali seumur hidup rilis tahun 2022 Lentera rilis tahun 2022 Takdir cinta rilis tahun 2021 Bawa aku ke penghulu rilis tahun 2021 Bismillah cinta rilis tahun 2021 Saat terakhir rilis tahun 2021 Tirani rilis tahun 2020 Kulepas dengan ikhlas rilis tahun 2020 Ada cerita rilis tahun 2019 Lebih dari selamanya rilis tahun 2018 Purnama rilis tahun 2018 Mati gaya rilis tahun 2017 Buka mata hati rilis tahun 2017 Egois rilis tahun 2016 Nirmala rilis tahun 2015 Kejora rilis tahun 2014 Harus diakui Semenjak Lesti Kejora berhasil Menjuarai ajang dan dud Di Akademi musim pertama tahun 2014 Yang silam Wanita yang akrab disapa Dengan panggilan dede tersebut Menjadi sosok yang cukup diperhitungkan Di dunia permusikan tanah air Bahkan Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut Merupakan penyanyi dengan bayaran Manggung termahal saat ini Menurut bocoran dari salah satu orang Yang sangat dekat dengan Lesti sempat mengatakan Honor dari istri Rizky Bilar tersebut Tembus di angka 350 juta Untuk sekali manggung Dengan membawakan 7-8 buah lagu saja Tentu saja Bayaran tersebut jauh mengalahkan Para penyanyi-penyanyi lainnya Yang ada di Indonesia Tak hanya itu Semenjak Lesti Kejora terjun ke dunia hiburan Putri Sematawayang dari Endang Muliana itu Berhasil memenang puluhan bahkan ratusan penghargaan Dari ajang-ajang paling bergensi di tanah air